Hai guys balik lagi dengan channel aku Ragnasalim di video kali ini aku mau mereview suatu produk yaitu produk bernama Milea jadi ini aku order sekitar dua bulan yang lalu dengan harga yang sangat murah hanya belasan ribu saja lalu aku kemarin pesan sekitar lima produk yaitu salah satunya ada dua disini yang bakal aku review lalu ada bubuk underarm lalu ada untuk koral gigi sekat gigi lalu ada masker juga cuma aku bakal review yang dua ini dulu di harganya cuma belasan murah banget pokoknya jadi aku akan review yang eyelash serum Milea jadi aku enggak terlalu ingat kasih harganya berapa yang penting itu harganya murah banget jadi kalian bisa cek di Sophie dia biasa jual disana lalu untuk eyelash serum ini dia dari kasih sikat untuk bulu mata so sebenarnya aku udah pakai sekitar satu bulanan dan aku biasa untuk alis sih karena dia kan teksturnya kayak minyak gitu yang aku kurang suka dari produk ini sebenarnya ya karena dia minyak jadi kalau misalnya pakai di bulu mata itu kayaknya mengganggu banget apalagi pas kita mau pakai tibur itu rasanya agak aneh kalau misalnya teksturnya minyak karena kesannya kayak oily itu masuk ke takutnya masuk ke dalam mata pas tidur kan bahaya juga sih walaupun ini serum ya tapi aku nggak tahu ya karena pakai cuma untuk alis sekali-sekali di bulu mata cuma aku kurang suka teksturnya jadi mungkin setelah ini habis aku bakal pakai pakai eyelash serum dari etude sekitar 40-an dan itu kayaknya bakal aku pakai untuk bulu mata jadi ini kayaknya udah enggak tahu sih habis atau kayak mana jadi pas awal kayak semingguan aku pakai enggak sengaja jatuh jadi ini botolnya ini bawanya retak ini kayaknya udah habis deh jadi pas aku pakai ini ini enggak ada isi cuma perubahan untuk pas pakai ini lumayan bulu mata maksudnya alitabulu di alis mata itu ada lebih hitam sih jadi aku pakai di daerah sini aja karena bulu mata aku itu bentuknya rada aneh karena dia biasa kan orang bulu matanya tebal di depan tapi aku tebalnya di bagian belakang jadi nampaknya enggak bagus jadi aku mengisi kekosongan pada bulu mata depan dengan pakai serum ini so jadi kemungkinan aku bakal coba dari etude dulu sih nanti baru pesan ini lagi aku mau lihat perbandingannya kayak mana lalu untuk under eye serum ini aku jarang pakai banget nih biasa untuk kayak untuk biar mata kita enggak seperti mata pandah jadi bisa pakai ini dia bentuknya kayak roller gitu mirip bentuk kayak apa sih untuk aromaterapi minyak aromaterapi kayak gitu kemasannya jadi aku mau bilang nih kalau bisa ini kemasannya plastik aja karena kalau misalnya jatuh kayak aku mungkin ada juga yang kayak lain ya juga eh takutnya pas lagi pemakaian lagi rajin-rajin tentunya enggak sengaja jatuh ke lantai pecah bagusnya sih pakai plastik tempatnya dari plastik aja lalu ini penggunaannya pun botolnya enggak susah aku kurang ngerti sih masukin kayak mana bagusnya pakai plastik aja deh lebih murah juga kan kemasan plastik jadi kira-kira kalau misalnya produk dari owner dari ataupun anggota dari produk milia misalnya dengar video ini mungkin itu sekitar untuk masukkan aja sih cuma aku memang suka produk air serum ini karena memang ada berfungsi lalu untuk ini kembali lagi ke produk ini serum aku jarang pakai karena pas itu aku kira bukan minyak karena entahlah ya aku pikir ya serum-serum kayak biasa kayak gel gitu totalnya minyak jadi aku kurang suka teksturnya karena di bawah mataku itu kayak kok ada mungkin kalau kita udah mulai berumur gitu kan bahwa ini ada bintik-bintik itu aku menghindari itu karena ini kan teksturnya minyak takutnya malah memancing yang seperti itu so guys jadi sekian review dari aku kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like comment dan subscribe see you the next video bye bye